Baik, di tutorial ini saya ingin coba mempraktekkan ya bagaimana kita membuat sebuah template surat dari format yang sudah kita miliki dari Microsoft Word. Biar mudah kita pakai contoh saja yang sudah ada, kita copy lalu kita paste ke form input yang ada di aplikasi. Copy. Lalu kita paste di halaman form yang sudah kita sediakan. Kita coba atur sedikit tata produksinya. Dan untuk variable-variable yang memungkinkan kita dapatkan dari aplikasi bisa kita gunakan variable yang tersedia sehingga nanti template ini lebih dinamis. Termasuk QR Code untuk approval penanda tangan. Selesai, kita lakukan submit. Nah, setelah ini format template yang kita atur tadi melalui proses pengajuan. Ya, nantinya akan dilakukan approval oleh user yang berkaitan. Kita coba login sebagai user yang bertugas untuk melakukan approve template surat tadi. Oke, kita masuk dan kita masuk ke menu template surat. Lalu melakukan proses approval template. Di menu pengajuan, di bagian pertama ini terlihat surat yang tadi kita ajukan. Kita langsung klik aksi approval. Klik. Akan terlihat properti dari template yang sudah kita set tadi. Di sini juga ada fitur preview ya. Kita bisa melakukan preview isian dari surat yang sudah kita atur. Ketika sudah sesuai, kita lakukan persetujuan. Langsung saja kita permanent dan publish. Lakukan penyimpanan. Klik simpan. Oke, sudah berhasil melakukan penyimpanan template. Selanjutnya kita akan coba menggunakan template tadi. Melalui fitur surat baru. Lalu ke menu surat template. Di sini terdiri dari daftar template surat yang sudah di-approve. Dan kita bisa langsung menggunakannya. Misalkan yang pertama yang kita buat, kita langsung klik saja buat surat. Baik, ini adalah beberapa isian yang harus kita lengkapi untuk sebelum melakukan proses pengiriman. Seperti penandatangannya. Tanggal surat kita masukkan. Lalu tujuan. Dan properti-properti pelengkap lain di bawahnya. Kita sesuaikan dengan surat yang akan kita kirim. Perihal surat juga perlu kita tambahkan sebagai informasi tentang surat yang akan kita kirimkan. Misalkan kita masukkan surat berita acara. Di bagian bawahnya ada lampiran surat yang perlu kita lengkapi jika memang surat tersebut ada lampiran lain yang akan disertakan. di sini Anda bisa menambahkan lebih dari satu item lampiran sebagai pelengkap surat tersebut. Misalkan kita nambahkan dua. Oke, kita cari file contoh. Setelah sesuai, kita cek list bahwa yang dimasukkan sudah sesuai dan benar. Dan aku klik order sekarang. Klik. Ya. Surat berhasil di order. Selanjutnya adalah proses approval atau surat yang akan dikirimkan oleh beberapa penandatangan surat yang sudah diset tadi di awal pada waktu menginisiasi template tadi. Kita coba login sebagai user yang berdugas melakukan approval surat. Ini contohnya rektor. Lalu di bagian menu samping kita melakukan proses approval surat. Di sini akan terlihat beberapa surat yang statusnya menunggu. Menunggu approval. Seperti di awal ini kita langsung saja klik approval. Di sini rektor bisa melihat properti-properti yang sudah dibuat dan preview suratnya. Di sini kelihatan. Kelihatan bentuk suratnya. Baik, ketika sudah sesuai langsung saja kita cek bagian bawah. Teruskan. Lalu di persetujuan kita lakukan set. disetujui. Setelah yakin, lakukan submit. Surat tadi berhasil dikirimkan karena sudah disetujui. Sehingga langsung diterima oleh tujuan sesuai dengan format template yang sudah kita buat. Oke, setelah terkirim kita coba cek ya. Di user yang kita kirimkan tadi. Kita coba login. Kita cek di menu surat masuknya. Nah, terlihat ada surat masuk yang belum dibuka. Kita langsung buka saja suratnya untuk membuktikan surat yang tadi terkirim. Ya, ini suratnya sudah berhasil kita kirimkan dan kita terima oleh user yang tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.